Jago pedang tak bernama jilid tiga. Karena semua pendengarnya merasa heran, Kim Kong Tiang Lo bercerita bahwa tadi karena khawatir akan keselamatan cuan rumahnya yang lama tidak kembali, ia menyusul ke hutan dan sembunyi sambil menonton pertempuran-pertempuran itu. Hun Guat Gou tertawa dengan suara terkekeh-kekeh yang tak disuka oleh Bu Beng itu, lalu berkata, Ha, ha, ku kira siapa, tidak taunya orang sendiri. Jadi Bu Beng Tai Hiap ini sutemu sendiri? Ah, aku makin tidak penasaran telah jatuh dalam tangannya. Kemudian nenek yang aneh itu setelah perintukan Chin Eng keluarkan arah, meninggalkan kedua saudara seperguruan itu di ruang tamu. Setelah berada berdua saja, Bu Beng melampiaskan rasa kangennya dan memeluk suhengnya. Ia memang menganggap suhengnya ini sebagai kakak sendiri. Mereka berbicara asik sekali dan saling menuturkan pengalaman semenjak berpisah. Kemudian Bu Beng bertanya mengapa Kim Kong Tiang Lo dapat tinggal di rumah nenek itu. Kim Kong Tiang Lo menarik napas dalam dan menuturkan pengalamannya dan keadaan yang aneh itu. Menurut cerita Kim Kong Tiang Lo, nenek itu bernama Hun Guat Go berasal dari Kilam. Sebelum kawin, ia adalah seorang putri seorang bajak laut yang terkenal kejam. Agaknya ada tayahnya menurun, karena Hun Guat Go juga berada jelek sekali, tapi ia sangat cantik hingga menarik banyak rasa cinta pemuda. Di antaranya terdapat seorang pendekar yang menjalankan tugas menolong sesamanya dengan Kero menjadi pencuri budiman. Ia bernama Liwa San Rumah Hartawan-Hartawan Kikir dan pembesar-pembesar jahat ia Santroni dan banyak harta haram ia curi untuk kemudian dibagi-bagikan kepada petani miskin. Karena ia berkepandaian tinggi dan cakep juga, maka pilihan Guat Go jatuh padanya. Sebenarnya ketika kawin dengan Guat Go, Liwa San telah menjadi duda dengan seorang perempuan, karena belum lama istrinya meninggal dunia karena sakit. Anak perempuannya itu ialah Chin Eng yang tadi dikagumi oleh Bubeng. Dengan Guat Go, Liwa San setelah kawin puluhan tahun, barulah mempunyai anak, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yakni Chin Hong dan Chin Lan. Chin Eng mendapat didikan ilmu silap dari ayahnya, dan biarpun adatnya buruk, namun Guat Go tidak merupakan seorang ibu tiri yang kejam. Ia sayang Chin Eng seperti anak sendiri, hanya adatnya yang kasar dan keras membuat gadis itu takut padanya. Bahkan ibu tiri ini pun mendidik Chin Eng mempunyai kepandayan yang liha juga. Kim Kong Tiang Lo kenal baik dengan Liwa San beberapa bulan yang lalu, ketika Kim Kong Tiang Lo sedang merantau di kota Hiebun, pada suatu malam ia mendengar suara rebut-ribut di atas genteng tikoan di kota itu. Ia segera loncat ke atas dan melihat betapa liupasan dikeroyok beberapa orang jagoan yang sengaja diundang oleh tikoan itu untuk menjaga harta bendanya. Ternyata di antara jagoan-jagoan terdapat engkau ho atau lima haria mau dari Tiang San yang terkenal kosen. Ketika Kim Kong Tiang Lo tiba di tempat pertempuran, liupasan telah terluka hebat tapi masih melakukan perlawanan dengan gigih. Kim Kong Tiang Lo berhasil menologi dan membawanya pergi. Tapi malam hari itu juga liupasan si maling budiman menghembuskan napas terakhir di hadapan Kim Kong Tiang Lo. Hwasio ini terharu sekali karena ia tahu benar akan sepak terjang dan kebaikan hati maling perkasa itu. Sebelum mati, liupasan meninggalkan permohonan kepadanya untuk mendidik ilmu silat kepada anak-anaknya. Ia minta Kim Kong Tiang Lo bersumpah untuk memenuhi permohonannya ini, dan sebagai seorang suci dan seorang sahabat baik, Hwasio ini tidak tega untuk menolak permintaan seorang yang telah berada di ambang pintu kematiannya. Demikianlah, setelah mengubur jenazah liupasan baik-baik, Kim Kong Tiang Lo mencari rumah liupasan. Ia sangat kecewa dan tidak senang melihat sikap jenazah liupasan yaitu Hun Guat Gao, tapi setelah melihat Chin Eng, Chin Hon dan Chin Lan, timbul kegembiraannya karena Chin Eng merupakan seorang gadis yang baik hati, sedangkan Chin Hon dan Chin Lan mempunyai bakat baik. Semenjak itu, ia tinggal di rumah itu untuk memenuhi permintaan mendiang sahabatnya. Rencananya, setelah mendidik Chin Eng beberapa lama, maka gadis itu akan dapat mewakilkan ia mendidik kedua adiknya. Sute, berkata Kim Kong Tiang Lo setelah sudah selesai bercerita, umur berapakah kau sekarang tiba-tiba saja pertanyaan ini hingga Bu Beng memandang Su Hengnya dengan heran karena tidak mengerti maksudnya. Tapi ia menjawab juga. 26 tahun, Su Heng. Ada apakah? Kim Kong Tiang Lo tertawa. Tidakkah kau pikir usia sedemikian itu sudah cukup untuk menjadi seorang suami? Untuk sejenak Bu Beng memandang muka Su Hengnya, kemudian ia tunduk dan mukanya menjadi merah. Kim Kong Tiang Lo tertawa geli melihat laku pemuda itu. Sebenarnya memang sukar mendapatkan jodoh yang sesuai, Sute. Tapi percayalah, aku adalah seorang yang telah cukup pengalaman, dan menurut penglihatanku, Chin Neng adalah seorang gadis yang baik sekali, baik mengenai rupa dan tabiatnya maupun mengenai ilmu silatnya. Bagaimana pikiranmu, Sute, kalau aku berlaku lancing menjadi wakilmu untuk mengajukan lamaran? Dengan masih tunduk dan hati berdebar-debar Bu Beng berkata, Su Heng, beribu terima kasih ku haturkan untuk budi kecintaanmu ini. Memang, bagiku di dunia ini setelah Su Heng meninggal dunia, hanya Su Heng lah yang menjadi orang tuaku, saudaraku dan juga guruku. Aku ini orang macam apakah untuk menampik seorang seperti Nona Chin Neng itu? Tapi, yang menjadi persoalan ialah, sudikah dia atau ibunya menerima aku orang sebatang kera yang miskin dan hinajin ini menjadi suami dan mantu. Kalau sampai ditolak, aku akan merasa malu dan rendah sekali, Su Heng. Baiknya janganlah coba-coba, karena sembilan bagian pasti akan ditolak. Kim Kong Tian Lo berdiri dan menepuk-nepuk pundak Sute-nya. Jadikah suka padanya? Baik, baik, Sute. Soal yang lain serahkan saja padaku. Ketahuilah olahmu, Hun Guat Gou pernah menyatkan padaku bahwa ia dan gadisnya itu hanya ingin mendapatkan seorang yang berkepandaian melebihi si dadi sendiri dan melebihi ibunya pula. Dan sekarang kaulah orangnya. Tahukah kau mengapa Hun To An Yeo mengundang kau mampir di rumahnya? Biasanya tidak sembarangan ia mengundang seseorang begitu saja. Tentu ada maksudnya. Ha, ha. Bu Beng hanya menyerahkan saja urusan itu kepada Su Hengnya dan ketika Kim Kong Tian Lo pergi ke dalam untuk menjumpai Hun Guat Gou dan membicarakan urusan ini, ia hanya menanti di ruang tamu sambil saban-saban minum araknya untuk memenangkan hatinya yang bergoncang. Ia bangkit dengan segera dan berdebar-debar ketika tak lama kemudian Su Hengnya balik kembali bersama Hun Guat Gou dengan tersenyum girang. Selamat, Sute. Kiong Hi, Kiong Hi, kata Hwasyo itu dengan gembira dan wajah berseri-seri. Bu Beng angkat tangan membalas ucapan selamat itu. Setelah Hun Guat Gou duduk di atas sebuah bangku, Kim Kong Tian Lo segera berkata, Eh, Su, tunggu apa lagi? Hayo beri hormat kepada Gak Bomu. Dengan muka merah karena malu Bu Beng segera berlutut dan memberi hormat kepada calon ibu mertuanya yang diterima oleh Guat Gou dengan terkekah-kekah kegirangan. Ah, tercapai kini cita-citaku dan keinginan anakku Chen Eng, dapat seorang mantu yang gagah melebih ayahnya, Sampai di sini, tiba-tiba Guat Gou menangis terseduh-seduh dan air mata membasai kedua pipinya yang kempat karena ia ringat suaminya yang telah mati. Kau, kau harus balaskan sakit hati ini, katanya kepada Bu Beng yang hanya mengangguk sambil tundukan kepala. Tiba-tiba kegembiraan Guat Gou timbul kembali, ia berkauk memanggil Chen Eng dan ketika gadis itu datang, Bu Beng segera tundukan kepala lebih dalam dan tak berani berkutik. Chen Eng berdiri bingung karena melihat wajah ibunya dan gurunya Kim Kong Tiang Lo tampak berseri-seri gembira. Ia mengerling ke arah Bu Beng dan bertambah keheranannya melihat pemuda itu tunduk saja dengan malu. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan diam-diam ia dapat menduga hingga tak terasa lagi warna merah menjalar ke seluruh muka dan telinganya. Ada apa? Ibu tanyanya. Eng, sediakan makanan lezat. Ini hari kita harus berpesta sepuasnya. Tambah lagi arak wangi kepada gurumu, eh, sekarang kau tak boleh panggil guru lagi, tapi Su Heng dan beri hormat juga kepada calon suamimu, berkata demikian ini sambil menunjuk kepada Bu Beng yang makin berdebar dan duduk dengan serba tidak enak. Chineng yang biasanya sangat takut dan taat kepada ibunya, kini terpaksa membangkang. Ia hanya memberi hormat kepada Kim Kong Tiang Lo saja, sedangkan kepada Bu Beng ketika ia telah berdiri di hadapan pemuda itu yang memandangnya dengan malu, tiba-tiba ia membalikan tubuh dan lari masuk sambil gunakan kedua tangan menutupi mukanya. Guat Go tertawa terkekeh-kekeh dan Kim Kong Tiang Lo tertawa tergelak-gelak hingga tinggal Bu Beng sendiri yang duduk diam dengan muka merah. Tak lama kemudian, mereka semua, tak ketinggalan Chin Hon dan Chin Lan, menghadapi meja dan makan bersama. Chin Lan yang nakal tiada hentinya menggoda cicinya, karena ia pun sudah mendengar perihal pertunangan itu. Beberapa kali ia melirik kerah cicinya dan mengejap-ngejapkan mati sambil menggunakan sumpit menuding ke arah Bu Beng, hingga Chin Eng menjadi gemas dan mencubitnya. Chin Lan berteriak. Ah, ah, cicinya kal sekali, awas nanti ku beritahukan kepada Cihu semua orang tertawa dan Chin Eng makin malu hingga suka rasanya baginya untuk menelan makanan. Bu Beng juga hampir tak dapat makan karena malu. Sebenarnya di dalam hatinya terbit dua macam perasaan pada saat itu. Rasa bahagia dan rasa sedih. Ia merasa girang dan berbahagia sekali karena di dalam hati ia cinta dan kagum kepada Chin Eng. Tapi karena teringat akan kedua orang tuanya yang telah tidak ada, ia menjadi sedih dan merasa bahwa ia benar-benar sebatang kero di dunia ini. Menurut keputusan perundingan antara Guat Go dan Kim Kong Tiang Lo, perkawinan akan dilangsungkan sebulan lagi, yaitu menanti sampai Chin Eng menghabikan mata perkabungannya atas kematian ayahnya. Pesta kecil itu berjalan dengan gembira sampai jauh malam dan berakhir dengan mabuknya Kim Kong Tiang Lo dan Guat Go yang lalu pergi ke kamar masing-masing. Chin Hon dan Chin Lan pergi tidur dan Chin Eng sibuk membersihkan sisa persta, sedangkan Bu Beng yang diharuskan tidur bersama Su Hengnya, tidak pergi ke kamar itu tapi lalu keluar seorang diri membawa sulinya. Ketika hendak keluar dari rumah itu ia bertemu dengan Chin Eng. Mereka saling pandang dan gadis itu tertunduk lebih dulu. Nona, kalau Su Heng mencari ku tolong beritahu bahwa aku hendak pergi mencari hawa sejuk di hutan, Chin Eng hanya mengangguk tapi diam-diam ia mengeling karena mendengar suara Bu Beng yang terdengar parau seperti suara orang bersedih. Setelah tiba di hutan, Bu Beng jatuhkan diri di atas rumput hijau dengan hati sedih. Aku tak dapat kawin, tak mungkin, keluhnya. Tapi tiada seorang pun mendengar keluhan itu, hanya angina malam saja berbisik di antara daun-daun seakan-akan menjawab keluhannya itu. Aku seorang diri di dunia ini, sebatang kera, miskin dan sengsara. Kalau Chin Eng menjadi istriku, apakah ia juga harus hidup sengsara seperti aku? Ah, tidak, kasihan kalau. Ia hidup tak tentu tempat tinggal seperti aku ini pula, aku belum tahu siapa orang tuaku, di mana tempat makamnya dan belum dapat membalas sakit hati mereka. Beban yang sudah berat ini apakah hendak ku tambah pula dengan merusak dan membuat sengsara gadis yang ku cinta sepenuh jiwa ini? Tidak, tidak. Bu Beng berdongak memandang Dewi Malam yang pada saat itu tengah tersenyum simpul di antara gulungan awan. Ia bangun dan duduk tanpa pedulikan pakaiannya yang menjadi basah karena ruput. Setelah duduk melamun beberapa lama, ia mencabut sulingnya dari ikat pinggang dan mulai meniup suling itu dalam lagu merayu dan sedih. Bu Beng memang ahli dalam main suling, ditambah pula perasaannya sedang perih oleh rasa duka, maka suara sulingnya menjadi halus dan penuh getaran jiwanya, seakan-akan merupakan jeritan batinnya minta perlindungan dan pembelaan Tuhan. Tiba-tiba terdengar suara lemah di belakangnya, Koko. Bu Beng yang sedang tenggelam di dalam suara sulingnya yang dimainkan sepenuh jiwa dan hatinya, tak mendengar suara ini tapi terus menyuling dengan asiknya. Lambat laun suara sulingnya merendah dan perlahan-lahan berhenti. Kedua lengannya terkulai dan sulingnya terpegang dalam tangan kanan yang gemetar. Koko. Suara ini terdengar halus dibarengi isat. Bu Beng segera sadar dari lamunannya dan sulingnya jatuh terlepas dari tangannya. Ia berdiri dan menengok ke belakang. Di depannya berdiri Chin Eng yang dalam pakaian. Putihnya tersinar bulan purnama merupakan dewi yang baru turun dari kayangan. Bu Beng memandang kagum dan perlahan-lahan ia bertindak maju. Moi-moi. Katanya berbisik dan Chin Eng tundukan kepala. Sebetulnya Bu Beng masih ragu-ragu untuk menyebut adik pada gadis itu, tapi karena mendengar gadis itu menyebutnya Kanda, ia jadi berani merubah sebutan Nona menjadi Dinda. Adik Eng, mengapa kau pun berada di sini? Tanyanya halus. Aku, aku, mengapa suara sulingmu demikian sedih, Koko? Bu Beng menghela nafas. Mungkinkah sulingku dapat terdengar dari rumah? Tidak, Koko. Hanya saja, tadi kau bicara dengan suara demikian sedih, maka aku merasa tak enak hati lalu menyusul di sini. Duduklah adik Eng, kata Bu Beng dan mereka duduk di atas rumput hijau yang merupakan permadani indah di malam terang bulan ini. Sebenarnya aku terkenang kepada orang tuaku adik Eng, katanya Dania lalu menceritakan riwayat hidupnya yang penuh kepahitan. Chineng mendengar dengan terharu dan tak terasa matanya mengalirkan air matuk ketika. Mendengar betapa Bu Beng sampai lupakan nama sendiri. Jadi itukah yang membuatmu sedih? Kukira, kau kira apa, adikku? Kukira bahwa kau, tak suka dengan perkawinan kita yang akan datang ini. Bu Beng menggerakkan tangan dan pegang tangan Chineng. Gadis itu terkejut tapi ia tidak menarik tangannya, hanya membiarkan tangan itu digenggam oleh Bu Beng yang merasa betapa tangan itu bergemetar. Jangan sangka yang tidak-tidak, adik Eng. Ketahuilah, ketika Suheng majukan usul ini, aku hampir berjingkrak kegirangan karena sesungguhnya semenjak kita berjumpa, aku, aku, suka sekali kepadamu. Chineng hanya tundukkan kepala. Dan kau bagaimana adikku? Sukakah kau akan pilihan ibumu ini? Chineng mengangkat wajahnya yang jelita memandang mesra, kemudian ia tundukkan kepala sambil berkata lemah. Koko, semenjak pertempuran kita tadi, aku terpikat oleh ilmu silatmu dan oleh kesopananmu. Aku sebagai seorang anak yang putau tentu saja menurut segala kehendak ibu, dan pilihan ibu. Tentu saja aku setuju sekali. Apakah kalau pilihan ibumu jatuh pada seorang yang kau tidak suka, kau juga akan menurut? Tanya Bu Beng. Chineng gelengkan kepala keras-keras. Tidak dalam hal ini biarpun ibu sendiri akanku tentang. Kalau begitu kau suka padaku? Tanya Bu Beng dan pegangan tangannya di pererat. Chineng hanya tunduk. Entahlah, kemudian ia berkata. Chineng adikku, bilanglah terus terang. Cintakah kau padaku? Jawab saja dengan geleng atau wangguk. Chineng mengangkat mukanya dan mengangguk. Betul-betul kau cinta padaku? Ingat, aku seorang miskin. Lihat saja bajuku, penuh tambalan. Aku hidup sebatang kera, dan ingatlah, bahwa jika kau menjadi istriku, maka kau akan hidup serba kekurangan dan sengsara. Chineng pandang wajah Bu Beng dengan tajam. Koko, jangan kau berkata begitu. Kau anggap aku ini gadis apa? Biarpun akan menderita hidup miskin, di sampingmu aku akan berbahagia. Saking girangnya rasa hati Bu Beng, ia menarik tangan Chineng hingga gadis itu tersentak dan jatuh bersandar ke dadanya. Adikku yang jelita, adikku yang tercinta. Tahukah kau bahwa berusan aku merasa sedih sekali dan bahkan mengambil keputusan untuk tidak kawin denganmu karena takut kalau-kalau kau akan menjadi sengsara. Kini hatiku puas. Aku menjadi berani, karena dengan kau di sampingku aku berani menempuh gelombang penderitaan yang bagaimana hebatpun. Chineng meramkan matanya dan bersandar di dada yang bidang itu dengan hati memukul penuh kebahagiaan. Untuk beberapa lama mereka tenggelam dalam ombak asmara, mabuk alunan mesra. Sengguh pun kedua taruna itu diam saja tak bergerak, yang wanita bersandar ke dada dengan meramkan mata, yang pria duduk memegang kedua lengan dengan berdongak memandang Dewi Malam yang gemilang, dilamun pikiran penuh keindahan, tiba-tiba Chineng tersentak bangun. Ia berdiri memandang Bu Beng dengan matu dibuka lebar lalu berkata hampir berteriak. Tidak tanda seru tidak. Tidak mungkin tanda seru kemudian sebelum Bu Beng sadar dari terkejutnya gadis itu lari cepat masuk hutan. Adik Eng, adik Eng tanda seru Bu Beng loncat mengejar dengan cepat dan sebentar saja gadis itu telah berada dalam pelukannya. Adikku sayang, ada apa? Mengapa kau lari? Apa yang kau susahkan? Chineng menangis sedih dan geleng-gelengkan kepala bagaikan orang gila. Ia berontak-rontak dalam pelukan Bu Beng, tapi pemuda itu tak mau melepaskannya. Adik Eng, kalau ada kesukaran, beritahulah aku. Mari kita pecahkan bersama-sama, tapi Chineng hanya geleng-geleng kepala dengan sedih. Tiba-tiba Bu Beng lepaskan pelukannya. Hektometer, agaknya ternyata bahwa kau tidak cinta padaku, ya? Memang lebih baik begitu aku orang miskin tak berharga. Nah, aku takkan mencegah dan menahanmu. Kau bebas, biar aku cinta sepenuh hati dan jiwaku padamu tapi aku sebagai orang laki-laki takkan gunakan kekerasan untuk memilikimu. Metu Chineng terbelalak, ia lalu menangis semakin sedih. Tidak, Koko, bukan demikian, kau salah sangka. Dengarlah, Koko kita tak mungkin menjadi suami istri, karena, karena. Bu Beng pegang pundaknya. Karena apa? Siapa yang melarang katakanlah, katakanlah. Tidak ada yang melarang, Koko, tapi, tapi. Kalau kita kawin, maka, itu berarti aku akan menjadi pembunuh tanda seru. Bu Beng terkejut dan tak mengerti. Apa katamu? Pembunuh. Siapa yang akan kau bunuh? Aku akan menjadi pembunuh, anakku. Anak kita. Tanda seru. Bu Beng makin heran. Ia mulai bersingsi. Gilakah gadis ini? Chineng tenanglah. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti sama sekali. Jelaskanlah dan bicaralah dengan tenang. Kau kan wanita gagah? Mengapa begini lemah? Begini Koko kata Chineng setelah susut air matanya. Sebenarnya aku, aku mempunyai semacam penyakit dalam tubuh, kata ayah dulu. Akibat penyakitku ini walaupun tidak mengganggu badanku sendiri, tapi akan merusak anak dalam kandungan. Anak yang ku kandung akan dimakan penyakit itu dan akan lahir tak berfernyawa lagi. Bu Beng terkejut dan untuk sejenak ia berdiri bagaikan patung dengan hati tak karuan rasa. Tak dapatkah diobati? Chineng menahan isatnya. Inilah soalnya yang sukar. Inilah mengapa ibu inginkan mantu yang mempunyai kegagahan di atas dia sendiri. Obat penyakit ini sukar sekali dicarinya. Obat ini hanya jantung seekor ular yang telah bertapa dan mempunyai mustika di dalam kepalanya. Nah, bayangkan, betapa sukarnya mencari obat ini. Bu Beng benar-benar terpukul hatinya dan ia pandang wajah kekasihnya dengan putus asa. Di mana, di manakah orang bisa dapatkan ular demikian itu? Tanda tanya. Chineng melihat wajah pemuda yang suram dan bersedih itu menjadi kasehan, maka buru-buru ia menerangkan. Koko, dulu pernah ayah dan ibu berdua pergi ke tempat di mana terdapat ular macam itu, tapi ternyata mereka gagal dan bahkan hampir saja ayah dan ibu terbinasa karenanya, karena tempat gua di mana ular itu bersembunyi adalah sangat berbahaya. Biarpun ayah ibu berkepandaian tinggi, mereka tak berdaya. Maka, akhirnya kami putus asa dan aku hidup mengandung kedukaan dan kecemasan. Ibu dan aku sendiri lalu memutuskan bahwa orang yang diterima lamarannya terhadap diriku harus orang yang berkepandaian tinggi dan yang kiranya cukup kuat untuk dapat mencari obat itu. Bu Beng mengangguk-angguk dan wajahnya menjadi gembira kembali. Ia yakin bahwa ia tentu akan dapat mencari obat itu. Segera ia berkata, Adiku, tenangkan hatimu. Aku pasti dapat mencari obat itu. Katakanlah di mana tempat itu. Aku akan segera berangkat mencarinya. Chineng, pegang rat lengan Bu Beng, jangan, Koko. Jangan. Eh, mengapa jangan tanya Bu Beng heran. Tempat itu sangat jauh dan berbahaya. Aku khawatir. Kau, kau tanda seru. Khawatir aku menemui bahaya? Ah, betapa besar bahayanya membunuh seekor ular. Jangankan baru harus menghadapi ular, biarpun disuruh menghadapi seekor naga sakti sekalipun, demi kebahagianmu, akanku tempuh juga dengan berani. Chineng sandarkan kepalanya ke dada Bu Beng. Koko, kau, kau seorang mulia. Sebenarnya aku akan bahagia sekali dapat hidup bersamamu di dunia ini yang penuh kegetiran ini. Tapi, kalau kau pergi dan mendapat bencana di tempat berbahaya itu, ah, lalu aku bagaimana Koko akhir matanya menitik turun. Jangan khawatir, adikku. Rasa sedih dan doamu akan membuat aku tidak mempain oleh segala bahaya. Aku pasti akan kembali. Katakanlah di mana tempat ular itu. Menurut kata ibu, tempatnya jauh sekali, karena bukan di daratan Tiongkok, tapi di sebuah pulau sebelah timur pantai Tiongkok, yaitu di pulau Wangkut Ho. Di situ terdapat sebuah gua di dalam gunung dan di situlah telah bertahun-tahun duduk bertapa seekor ular yang besar sekali. Kepalanya mengeluarkan cahaya dan ia berbahaya serta ganas. Hawa dari mulutnya saja dapat membakar kulit kita, kata ibu. Tapi, lebih baik kita tanya ibu, karena ia tentu dapat memberi petunjuk yang lebih nyata lagi. Tanpa membuang waktu lagi, bubeng menggandeng tangan Tiong dan mereka kembali ke kampung. Tiong langsung menuju ke rumahnya dan bubeng duduk bersama di di ruang tamu karena untuk tidur sudah kepalang baginya. Pagi-pagi sebelum Fajar meningsing, bubeng segera menjumpai Hunto An Yeo yang ternyata sudah bangun pula. Kim Kong Tiang Lo juga sudah bangun, maka mereka bertiga bercakap-cakap. Bubeng langsung majukan pertanyaan kepada Hunto An Yeo tentang Pulau Wangkut Ho. Ah, kau sudah tahu. Tentu dari Chin Eng. Memang hari ini aku hendak ceritakan padamu, mantuku. Entah dosa apa yang dilakukan oleh hayah atau ibu Chin Eng di waktu mudanya, maka Chin Eng menderita sakit terkutuk itu. Pulau yang kau tanyakan itu terletak di sebelah timur. Aku sendiri tidak tahu jelas. Tapi ada satu jalan yang takkan membawamu tersesat, yahni, dari sini kau menuju ke utara. Terus saja, setelah kira-kira 4-500 li, kau akan bertemu dengan sungai besar yang mengalir ke timur. Nah, dari situ kau bisa menggunakan perahu menurut aliran sungai sampai ke laut. Kau harus hati-hati, air sungai itu setelah mendakati laut menjadi sangat besar dan berbahaya. Setelah perahu sampai di permukaan laut, tepat di mana air sungai itu terjun, maka dari situ kau dapat melihat sebuah pulau yang panjang dan kecil bentuknya, agak arah timur laut dan warnanya hitam kehijau-hijauan. Pulau itu mudah dikenal di antara pulau-pulau lain, karena pulau-pulau panjang kecil hanya sebuah itu saja. Nah, dari situ kau dapat berlayar ke pulau itu. Di angkot-hot terdapat sebuah bukit yang puncaknya meruncing ke atas. Kau boleh mendarat di sebelah selatan pulau itu dan naik bukit melalui sebuah hutan pohon syong yang terdapat di sebelah selatan bukit. Setelah melewati tiga buah hutan yang berbahaya, maka akan sampailah kau di mulut gua ular yang kemaksudkan itu. Nah, di situ kau harus bertindak hati-hati dan segala sama dengan galanya terserah kepada pertimbangan dan kewaspadaanmu sendiri. Bu Beng mendengarkan dengan penuh perhatian sambil mengangguk-anggukan kepala. Su, Hun To Anyo dan suaminya yang terkenal gagah pun tidak berhasil membunuh ular itu. Kau harus tahu bahwa usahamu kali ini adalah berbahaya sekali dan bukan tidak mungkin jiwamu dalam bahaya pula. Maka, sudah bulat benar-benarkah hatimu untuk pergi ke sana? Bu Beng memandaang Su Hengnya dengan sinar matu, Tetap, Su Heng, kau sendiri yang mengajar padaku supaya menjadi seorang laki-laki jantan dan memegang teguh kepercayaan. Kini, Su Heng begitu mencinta kepadaku dan mencarikan pasangan hidup. Maka setelah orang menaruh kepercayaan kepadaku sedemikian besarnya hinggarlah menjadi istriku, pantaskah kalau aku mundur hanya karena rintangan ini pantaskah kalau aku menjadi takut untuk berkorban, biar dengan jiwaku sekalipun? Tidak, Su Heng sendiri tentu akan mencelaku habis-habisan kalau aku mundur dan takut. Kim Kong Tiang Lo berdiri dan memegang pundak sutenya. Bagus, bagus. Beginilah seharusnya sikap seorang jantan, kau pantas menjadi murid terkasih dari guru kita yang bijaksana. Dan dengan kata-katamu ini terbayanglah betapa besarnya cintamu terhadap calon istrimu. Sayang aku sudah tua dan lemah, Sute. Kalau tidak tentu aku akan turut dan membantumu. Terima kasih, Su Heng. Aku tidak berani membawamu ke dalam bahaya ini. Pula ini adalah tanggung jawab dan kewajibanku sendiri. Di samping itu, aku pun ingin meluaskan pengalaman dan menjelajah tempat-tempat yang asing untuk menambah pengetahuanku. Bilakah kau akan berangkat? Anakku tanya Hun To An Yo dengan suara halus dan ramah. Sekarang juga, jawab Bu Beng dengan suara tetap. Hun Guat Go berteriak memanggil Chin Eng. Baru saja ia menutup mulutnya, gadis itu telah muncul dari pintu karena semenjak tadi telah mendengarkan di balik daun pintu. Sepasang matanya yang bagus itu berwarna kemerah. Merahan bekas tangis dan tangannya membawa sebuah bungkusan. Hun To An Yo berkata, Anakku, kok kamu hendak berangkat mencari obat untukmu? Hayo haturkan selamat jalan Chin Eng tak menjawab tapi menghampiri Bu Beng tanpa kata-kata apa-apa hanya mengangsurkan bungkusan itu sambil memandang wajah pemuda itu dengan metu sayu. Apakah ini, adik Eng tanya Bu Beng dengan terharu. Pakaian Dian selimut penahan dingin, jawab gadis itu perlahan sambil tundukkan kepala, lalu ia membalikan tubuh lari ke pintu. Tapi setiba di ambang pintu, ia menengok memandang sekilas lagi kepada Bu Beng dan bibirnya berbisik perlahan, Hati-hatilah Koko, Hun Guat Go dan Kim Kong Tiang Lo ikut terharu melihat perpisahan ini dan diam diam mereka heran mengapa kedua taruna itu nampak telah demikian mesra seakan-akan sudah tak asing lagi. Bu Beng berjalan cepat tiada hentinya sehari penuh. Karena daerah yang dilaluinya itu masih asing baginya, maka ia sendiri tidak tahu kemana ia sedang menuju. Ia hanya tahu bahwa ia harus mengambil jalan langsung ke arah utara. Maka ia menjadi bingung juga ketika matahari telah tenggelam dan cuaca sudah mulai gelap, masih saja ia belum keluar dari sebuah hutan. Ketika ia melihat dua ekor burung mendekam di atas dahan pohon yang rendah, maka tiba-tiba ia merasa letih. Tadi semangatnya yang berkobar-kobar hendak lekas-lekas tiba di tempat yang ditujunya membuat ia tak kenal lelah. Tapi, dua ekor kurung yang sedang beristirahat dengan nikmatnya itu membuat kedua kakinya terasa lemas dan tiba-tiba ia ingat pula bahwa sehari itu ia belum makan apa-apa. Ia pasang metu dan telinga kalau-kalau di dekat situ terdapat rumah makan atau runah perkampungan. Tapi ternyata hutan itu liar dan hanya penuh dengan pohon-pohon besar. Bubeng loncat ke atas, dari mana ia memandang ke sana kemari kalau-kalau ada, tentu ia akan dapat melihat sinar api pelita rumah orang. Betul saja, di jurusan selatan ia melihat sinar api berkelap-kelip. Segera ia meloncat turun dan menuju ke tempat itu. Ternyata sinar pelita itu keluar dari sebuah pondok kecil yang sederhana. Pintu pondok itu tertutup rapat. Bubeng maju mengetuk tapi tiada terdengar jawaban. Bubeng mengetuk lagi sambil memanggil-manggil. Tetap tiada jawaban. Ia menjadi curiga dan segera mengintip dari celah-celah bilik dan daum jendela. Ia melihat rumah itu kosong dan tidak ada penghuninya, TPI di atas meja tampak makanan di dalam beberapa buah mangkuk. Dan timbulah seleranya. Tanpa memperdulikan bahwa tindakannya itu tidak sopan, Ia gunakan tenaganya untuk mendobrak daun pintu. Ketika ia memasuki rumah itu, Bau arak wangi menambah laparnya dan langsung ia menuju ke meja yang penuh makanan itu. Tiba-tiba terdengar suara dan seperti ada sesuatu bergerak-gerak di ruang sebelah kamar itu. Bubeng segera berlaku waspada. Sekali meloncat ia lewati pintu tembusan dan berada dalam kamar sebelah itu. Alangkah kagetnya ketika melihat seorang tua rebah di lantai tak berdaya. Ketika ia melihat lebih cermat, Ternyata bahwa orang laki. Laki tua itu tidak lain adalah Lui Im Sigolok Setan, Ketua Chung Lim Pang yang telah ditemuinya di rumah Lui Im San dulu itu. Orang tua gagah itu tak berdaya dan Bubeng maklum Lui Im terkena totokan jari tangan seorang pendekar rulung. Ia segera mengulurkan tangannya dan menggunakan jari tengah untuk memulihkan jalan darah Lui Im. Setelah jalan darahnya baik kembali, Lui Im menggerak-gerakan kaki dan tangannya, Lalu meloncat berdiri. Ia memandang Bubeng dan merasa girang bercampur terkejut ketika menganalnya. Segera ia menjuru. Ah, terima kasih, Bubeng Tai Hiap. Sungguh hebat totokan yang membuatku tak berdaya tadi sehingga setelah mengumpulkan semangat, Aku hanya mampu menggerak-gerakan kakiku saja untuk menarik perhatian orang. Ternyata yang masuk rumah ini tadi adalah kau sendiri. Syukurlah, kalau tidak entah bagaimana jadinya dengan diriku. Bubeng balas menghormat. Aku juga girang sekali dapat berjumpa dengan Lung Hiong di sini. Bagaimanakah terjadinya maka Lung Hiong sampai dalam keadaan begini dan ini rumah siapa? Lui Im menghela nafas. Kalau diceritakan, sungguh membuat aku malu. Kali ini hancurlah nama si Golok Setan dan sekaligus tercemar dan hina pulalah nama perkumpulanku. Kemudian ia bercerita. Lui Im yang terkenal dengan sebutan Golok Setan karena memang permainan Goloknya sangat ditakuti kaum. Persilatan, memimpin sebuah perkumpulan yang berpengaruh yaitu perkumpulan Chung Lin Pang. Telah lama perkumpulannya menanam bibit permusuhan dengan perkumpulan Hang Bu Pang yang berada di kota itu juga. Permusuhan itu sebenarnya dibangkitkan oleh soal yang kecil saja. Mula-mula terjadi perkelahian pribadi antara seorang anggota perkumpulan Chung Lin Pang dan seorang anggota Hang Bu Pang. Tentu saja rasa setia kawan dari masing-masing pihak mudah saja terbakar oleh perkelahian ini dan rasa permusuhan menjalar begitu dalam hingga Lui Im sendiri dan ketua Hang Bu Pang yang bernama Tantek Seng seorang jagoan cabang atas, ikut-ikut terseret. Kedua jago tua ini sebenarnya memiliki kepandayan tinggi dan mempunyai kesabaran yang besar, tapi desakan api permusuhan yang dikobarkan oleh anak buah masing-masing demikian besar hingga pada suatu hari kedua jago-jago tua itu bertemu untuk mengadu tenaga. Dalam perkelahian yang hebat itu Tantek Seng dapat dikalahkan oleh Lui Im. Tentu saja kekalahan ini tidak ditelan mentah menetah oleh Pang Chu dari Hang Bu Pang itu. Ia menaruh dendam hati yang ditahan-tahan. Beberapa bulan kemudian, Lui Im menerima surat tantangan dari Tantek Seng untuk mengadu tenaga di hutan Heksan Lim di luar kota. Dalam surat itu disebutkan bahwa masing-masing tidak boleh membawa teman. Lui Im adalah seorang jagoan tua yang gagah berani. Menerima surat itu, walaupun dalam hatinya terbit curiga, namun ia merasa malu jika ia tidak berani datang ke hutan itu seorang diri. Demikianlah, pada hari itu ia pergi seorang diri ke hutan tersebut. Di tengah hutan telah menanti Tantek Seng, tapi Pang Chu yang licik itu ternyata tidak datang seorang diri. Ia mempunyai seorang kawan yang disembunyikan. Maka, ketiak mereka sedang berkelahi mati-matian, tiba-tiba ada jam muncul seorang pendeta memelihara rambut panjang memisahkan mereka dan pura-pura menanya persoalan mereka. Sebenarnya Imam itu adalah orang bawaan Tantek Seng. Untuk membuktikan bahwa Tantek Seng datang seorang diri, maka Imam itu diminta datang belakangan. Dalam keputusan dan pengadilan yang berat sebelah Lui Im menjadi marah dan akhirnya ia bertarung dengan Imam itu yang mengaku bernama Anghuat Tojin. Ternyata Imam itu hebat sekali hingga akhirnya Lui Im kena totok roboh dan tak berdaya. Tahu-tahu ia telah dibawa oleh lawannya ke dalam pondok itu, sedangkan kedua lawannya makan minum hidangan yang telah disediakan dalam pondok. Dalam keadaan tidak berdaya inilah Lui Im dapat menangkap pembicaraan mereka dan tahu bahwa Anghuat Tojin memang sengaja diundang oleh Tantek Seng untuk menjatuhkannya. Sehabis bercerita, Lui Im menghela nafas lagi. Bumeng Hiante, mereka sangat menghinaku. Ketika hendak pergi, Imam itu berkata bahwa jika aku hendak menuntut balas aku boleh datang ke rumah Tantek Sengpangcu karena ia akan berdiam di sana selama satu bulan. Sungguh sakit sekali hatiku. Biarpun aku harus mengakui bahwa ia lebih hunggul dariku, tapi aku lebih baik mati daripada menerima hinaan ini. Sekarang jua aku harus pergi ke sana mengadu tenaga sambil mengucapkan kata-kata ini. Lui Im berdiri dan dengan tangan mengepal ia kertakan gigi, kedua matanya bersinar menyala-nyala. Bumeng juga merasa panas akan kecurangan Tanpangcu. Lebih-lebih jika diingat bahwa Lui Im adalah sahabat baik Suhengnya, Kim Kong Tiang Lo. Sebelum ia berkata sesuatu, Lui Im berkata lagi dengan suara sedih. Ah sayang sekali, kalau saja sahabatku Kim Kong Tiang Lo berada di sini, belum tentu aku yang tua ini sampai terhina demikian rupa. Bumeng merasa akan sindiran ini, ia maklum bahwa bagaimanapun juga, Lui Im tidak percaya bahwa ia cukup kuat untuk membelanya. Maka dengan tenang ia berkata, Lung Hyong, aku sebagai sute dari Kim Kong Tiang Lo, mana dapat berpeluk tangan melihat saja semua kejadian ini. Maka jika kau sudi menerimanya, aku tawarkan tenagaku yang tak berhenti ini untuk mewakili Suhengku membantumu dalam persoalan ini. Lui Im berdiri dengan wajah girang. Terima kasih Hyante, terima kasih. Kalau kau suka membantu, pasti sakit hatiku ini dapat dicuci bersih. Jangan terlalu berbesar harap, Lung Hyong, tapi aku akan bekerja sekuat tenaga. Bilakah kita akan ke sana? Mari kita makan dulu, Hyante. Bangsat-bangsat itu sengaja meninggalkan makanan di atas meja agar aku merasa sengsara dan menderita. Mari kita beristirahat dulu semalam ini besok pagi sama dengan pagi kita berangkat. Keduanya lalu makan dan bubeng yang telah merasa lapar sekali makan dengan lahapnya. Kemudian mereka mengasuh dalam kamar itu di mana terdapat sebuah tempat tidur bata. Pada keesokan harinya, pagi-pagi mereka berangkat dan langsung menuju ke kampung Hang Bupang. Perkampungan itu terdiri dari beberapa petak rumah yang semuanya milik anggota-anggota perkumpulan itu. Kampung itu dikelilingi oleh tembok tinggi yang dipasang besi-besi runcing di atasnya. Empat pintu besar di tiap penjuru dibuka lebar-lebar dan beberapa gerobak hilir mudik melaluinya. Pintu itu masing-masing dijaga oleh enam orang bersenjata tombak dan golok. Sikap mereka galak dan angkuh. Lui Im dan bubeng menghampiri pintu selatan. Mereka dihentikan oleh penjaga-penjaga di situ dan ditanya keperluan mereka. Kami berdua hendak menjumpai Tan Pang Su. Ketika penjaga-penjaga itu mendengar bahwa yang datang adalah Pang Cu dari Chung Lim Pang, berubahlah wajah mereka dan dua orang di antaranya segera lari masuk memberi laporan. Tak lama kemudian, dari dalam perkampungan kecil itu keluar orang setengah tua yang bertubuh tegap dengan tindakan kaki tetap, menandakan bahwa ia adalah seorang ahli silat. Ketika melihat Lui Im, ia menjuru dengan hormat. Maafkan, Lui Pang Cu, Pang Cu kami kebetulan sedang keluar kampong. Tapi ia tadi memberi pesan padaku, bahwa jika ada orang datang mencarinya, diminta agar kembali lagi malam nanti. Lui Im kenal bahwa yang datang itu adalah seorang jagoan di Hang Bupang yang bernama Aliat Si Angin Ribut. Maka ia balas menjuru dan berkata kecewa. Ah, sayang sekali. Sebenarnya aku datang memenuhi undangan Ang Huat Tojin. Ang Huat Tojin juga keluar bersama-sama Pang Cu. Sebaiknya Lui Im Pang Cu kembali saja malam nanti, ketika berkata demikian Aliat mengerling ke arah Bu Beng sambil mengamat-amati, seakan-akan sedang mengukur-ukur kekuatan orang itu. Ketika itu Lui Im duduk di atas sebuah bangku yang terdapat di tempat jaga itu dan melihat Bu Beng berdiri saja, si Angin Ribut segera menghampiri bangku batu di sudut dan dengan sekali congkel dengan kaki bangku itu melayang ke atas dan diterima olehnya seakan-akan bangku batu yang beratnya ada seratus kati itu hanya merupakan bangku bambu saja. Kemudian ia membawa bangku itu kepada Bu Beng dan berkata, Silakan duduk, cuan muda, ucapan cuan muda ini mengandung sindiran, karena Bu Beng yang ketika itu belum mengganti pakaian kuning penuh tambalan sesungguhnya sebutan cuan muda itu tidak pantas dan menggelikan. Bu Beng maklum bahwa orang itu sedang menunjukkan kekuatan tenaganya. Maka ia pura-pura kaget dan termangu. Ah, tenaga cuan sungguh mengkagumkan. Terima kasih kemudian ia duduk di bangku batu yang tebal itu, tapi diam-diam ia kerahkan tenaga dalamnya dan krak kaki bangku itu patah menjadi empat. Sayang bangku mulapuk sekali, tuan, kata Bu Beng tersenyum dan berdiri tegak. Bukan main kaget aliat. Melihat hal ini diam-diam ia kagum sekali, maka ia menjuru dan berkata, Maaf. Nah, kalau begitu, biarlah kami kembali malam nanti pada kentungan sembilan kali. Katakanlah kepada pangcumu agar ia bersikap demikian pula kepada Ang Wat To Jin, kata Lui Im yang segera mengajak Bu Beng pergi. Mereka berdua lalu menuju ke kampung Lui Im. Semua anggota perkumpulan Chung Lin Pang yang tadinya telah merasa cemas dan khawatir karena pangcu mereka semalam tidak pulang, kini menjadi girang melihat pangcu mereka kembali dalam keadaan sehat. Istri Lui Im dan Kui Hwa A anak gadisnya menyambut kedatangan mereka dengan ramah tamah. Lui Im membuat perjamuan untuk menghormati tamunya. Ketika mendengar bahwa anak muda yang berpakaian kuning penuh tambalan itu adalah sute dari Kim Kong Tiang Lo yang mereka kenal baik, nyonya Lui Im makin manis sikapnya dan lebih-lebih Kui Hwa A. Lui Im merasa gembira sekali, karena ia yakin bahwa Bu Beng pasti dapat membersihkan namanya. Maka ia makan minum sepuas-puasnya sampai mabuk. Di tengah-tengah perjamuan ia berkata kepada tamunya. Bu Beng Hiante, maafkan kalau aku berlaku lancing. Berapakah usia Hiante tahun ini dan apakah sudah mempunyai hujin? Merah wajah Bu Beng mendengar pertanyaan ini karena pertanyaan dari seorang yang mempunyai anak gadis yang diajukan seperti ini bukannya tak mengandung arti. Maka dengan malu-malu ia berkata. Siow Te berusia 26 tahun dan belum kawin, tapi, ia menyambung cepat, siow Te sudah bertunangan. Biarpun ditahan-tahan, nampak juga kekecewaan menggores wajah Lui Im. Siapakah nonat tunanganmu itu, Mhiante? Ia adalah puteri dari mendiang Lui Pasan Lung Hiong, katanya dan tiba-tiba ia teringat akan penyakit yang diderita Chin Eng hingga tak terasa menghela nafas. Demikianlah, hari itu mereka lewati dengan makan minum dan bercakap-cakap. Lui Im suka sekali kepada pemuda yang bersikap sopan dan pandai membawa diri itu. Bu Beng mendapat sebuah kamar istimewa dan ketika ia dipersilakan mengasuh, ia buka bungkusan pemberian Chin Eng. Ternyata bungkusan itu berisi dua setel pakaian warna kuning yang masih baru dan sehelai selimut. Bu Beng kagum sekali betapa cepatnya gadis pujaannya itu mempersiapkan pakaian untuknya. Ah, tentu sepulangnya dari hutan itu, tunangannya terus menjahit hingga pagi. Ia lepaskan pakaiannya yang lapuk dan mengenakan pakaian baru itu. Ternyata pas benar. Ia makin kagum kepada kekasihnya. Kemudian ia berbaring dan tidur. Pada kira-kira pukul tujuh malam, ia jaga dari tidurnya dan terus duduk bersemedi menenteramkan semangat karena ia harus menghadapi kemungkinan bertempur melawan orang-orang lihai. Beberapa jan kemudian terdengar panggilan Lui Im perlahan. Bu Beng yang sudah siap lalu membuka pintu. Orang tua itu telah berpakaian ringkas dan pinggangnya tergantung goloknya. Ia nampak gagah dan sigap. Sudah siap, Hyante tanyanya perlahan. Sudah, marilah. Ternyata Lui Im tidak memberitahukan persoalannya kepada anak istrinya agar mereka jangan merasa khawatir. Maka diam-diam kedua orang itu meninggalkan kampung dan menuju ke arah Hang Bupang. Ketika mereka tiba di depan pintu gerbang Hang Bupang, ternyata pintu itu tertutup rapat. Bu Beng mencoba mendorongnya, tapi pintu itu terbuat daripada besi tebal dan terkunci dari dalam, kuat sekali. Eh, kenapa mereka menutup pintu? Takutkah mereka? Katanya Bu Beng. Tidak mungkin mereka demikian pengecut seru Lui Im keras-keras dengan sengaja agar dapat terdengar dari balik tembok. Tiba-tiba Bu Beng memperingatkan. Awas senjata gelap tapi Lui Im dapat mendengar juga suara angin menyambar ke arah mereka. Ia meloncat dan tiga batang piau menyambar lewat. Bu Beng mengulurkan kedua tangannya menangkap dua batang pelor yang menyambar ke arahnya. Ha, ha, ha. Lui Im kau berani datang mencari mampus. Masuklah kalau kau dapat dan berani, terdengar suara Tantek Seng menertawakan mereka dari atas tembok. Orang sitan pengecut. Biar ku kejar sampai di mana juga teriak Lui Im dengan marah dan ia siap meloncat ke atas, tapi tiba-tiba lengannya dipegang oleh Bu Beng. Lui Im merasakan pegangan itu kuat sekali hingga tak mungkin baginya untuk melepaskan diri dan meloncat. Sabar, Lui Lung Hiong biarlah si Yau Te yang naik dulu untuk melihat suasana. Aku khawatir mereka memasang jebakan di atas, sebagaimana yang telah mereka lakukan dengan mengirim senjata gelap tadi. Sebelum Lui Im dapat menjawab, anak muda itu mengayunkan tubuhnya dan melayang ke atas tembok. Bagi orang lain, biarpun ia mempunyai kepandayan tinggi, jika meloncat tembok itu tentu sesampainya di atas akan berpegangan kepada besi runcing. Tapi Bu Beng mempunyai ginkang atau ilmu meringankan tubuh yang sempurna dan gerakannya gesit sekali. Maka dengan sengaja ia perkeras loncatannya hingga tubuhnya melayang ke atas besi-besi itu dan menginjakan kedua kakinya di ujung besi. Tubuhnya dengan tetap dan ringan bagaikan seekor burung berdiri di atas besi itu sambil memandang ke bawah dengan tajam. Benar saja, dari bawah menyambar beberapa belas piau dan pelor besi ke arahnya. Secepat kilat Bu Beng mencabut pedang pendek WL Yong Kiam dari punggungnya dan memutarnya untuk melindungi tubuh. Semua senjata rahasia itu terpental kembali dengan suara berderincingan. Maka pemuda yang tajam itu melihat beberapa bayangan tubuh di bawah tembok. Ia segera mengayunkan tangannya dan melepaskan dua buah pelor yang tadi disautnya ketika ia mula-mula mendapat serangan. Terdengar suara teriakan orang kesakitan di bawah tembok. Tan Pangcu. Anghuat Tojin. Tidakkah sambutan ini sangat memalukan dan bukan perbuatan orang-orang gagah? Atau kalian takut kepada Lui Pangcu seru bubeng dari atas? Orang gagah dari mana yang datang ini turunlah dan bawa orang Shimui itu masuk. Kami ingin memandangmu kamu dan mempersilahkan kamu masuk, terdengar suara Tantek Seng. Bu Beng segera memberi isyarat kepada Lui Im yang masih berdiri di bawah. Lui Im menggerakkan kakinya dan meloncat ke atas. Ia tidak berani meniru perbuatan dan gerakan bubeng tadi, tapi menggunakan tangan kirinya memegang sebuah besi untuk menahan tubuhnya. Kemudian dengan bubeng mendahulunya, mereka turun ke dalam. Mereka disambut oleh tiga orang yang berdiri di tengah-tengah lapangan. Di sekitar lapangan itu ditaruh obor yang membuat tempat itu terang sekali bagaikan siang. Di belakang obor-obor itu berdiri berpuluh orang dengan pakaian ringkas dan senjata dipinggang merupakan barisan. Keadaan mereka kelihatan perkasa sekali dan rupa-rupanya mereka telah melakukan persiapan sejak tadi. Tantek Seng yang bertubuh gemuk pendek melangkah maju dan menjuru kepada Lui Im. Lui Pangcu. Sungguh beruntung hari ini aku dapat bertemu kembali dengan kau dalam keadaan sehat. Aku tidak ada urusan apa-apa lagi dengan kau, Tan Pangcu. Bukankah kau adalah pecundangku? Aku datang menagih janji dan memenuhi undangan Ang Hwa Tojin. Ia melirik ke arah orang pendekta kurus tinggi yang memegang kebutan putih berdiri tenang sambil memandang ke arah tamu-tamu itu dengan acuh-ta'acuh. Sian Chai. Sian Chai pendekta itu berkata dengan lagak seorang alim. Rupanya Lui Pangcu mendapat bantuan orang pandai hingga berani berlagak setelah pintu ampuni jiwanya. Hektometer, pendekta jahat. Selama hidupku belum pernah bermusuhan dengan orang seperti kau. Tapi mengapa kau berani-berani mencampuri urusan kami tanpa mengetahui duduk perkaranya? Apakah ini pantas disebut perbuatan seorang yang mencucikan diri dan telah memakai jubah pendeta? Kau bilang aku membawa teman, memang betul, tapi siapakah yang melanggar perjanjian lebih dahulu? Aku datang seorang diri di hutan malam tadi, tapi ternyata tanpang cu diam-diam mengundang kau. Sekarang aku datang membawa seorang kawanku, bukankah ini cukup adil? Orang si Lui. Jangan kau lancing mulut menyebut-nyebut tentang kedudukanku. Kau sudah nyata bukan tandinganku, apakah kau mencari mampus? Tentang kawanmu, janganlah hanya seorang, biar kau bawa beberapa orang lagi, aku tidak ambil pusing. Jangan kira kami tak kaut padamu dan pada kawan-kawanmu, jawab Ang Hwa Tojin sambil menuding-nudingkan kebutannya. Lui Lung Hiong, kata Bu Beng dengan suara mengandung ejekan, mereka bilang tidak takut kepada kita yang tak mempunyai kepandaian apa-apa, tapi lihatlah dia itu, bukankah dia itu agaknya orang yang siang tadi mereka cari untuk diminta bantuannya Lui In memandang ke arah orang yang dituding pemuda itu dan melihat seorang keit yang berpakaian seperti penegmis sambil memegang tongkat. Orang itu duduk di atas tanah dengan tak acuh sama sekali tentang pembicaraan mereka, tapi hanya menggunakan tongkatnya menggaris-garis tanah. Bu Beng tertarik sekali oleh goresan tongkat itu karena biarpun hanya ditekan lemah tapi goresannya dalam sekali menunjukkan adanya tenaga dalam yang sudah mencapai tingkat tinggi. Ia jadi memperhatikan apa yang dituliskan oleh si Kate itu. Ternyata di baris pertama adalah ujar-ujar Nabi Hong Hucu yang bernunyi suhailwekaihengteya yang artinya. Di empat penjuru lautan semua orang adalah saudara, lalu di bawah kedua disambung wajar-ujar lain yang berbunyi. Janganlah kau lakukan kepada orang lain sesuatu yang kau sendiri tidak mau dilakukan oleh orang lain kepadamu. Orang Kate itu berusia kurang lebih 50 tahun, rambutnya terdapat banyak uban dan awut-awutan tak terurus. Mukanya kotor penuh daki dan wajahnya menunjukkan watak sembarangan dan tidak pedulian, tapi sepasang matanya mengeluarkan sinar tajam berpengaruh yang tertutup oleh pelupuk metu yang selalu tampak seperti orang mengantuk. Bu Beng diam-diam heran dan menduga-duga siapakah pengemis tua yang luar biasa ini. Sementara itu, mendengar ejekan Bu Beng, Ang Hwa Tojin menjadi malu dan mukanya berubah merah. Ia kibas-kibaskan kebutannya dan berkata, Sudahlah jangan banyak mengobrol kata-kata busuk yang tak berharga. Sekarang kalian sebagai tamu yang sudah datang maka kami sebagai tuan rumah hendak bertanya apakah kehendak kalian? Apakah kau masih sakit hati dan hendak mengadu tenaga dengan pintu, orang si Lui Ia menantang sikapnya sombong dan memandang rendah. Bu Beng mewakili Lui Im menjawab, Ang Hwa Tojin maafkan aku yang muda ikut bicara. Kalau dipikir dalam-dalam kah sebenarnya tidak mempunyai hubungan sesuatu dengan Lui Im. Maka, jika kiranya Tan Pangcu masih belum puas, ia boleh ada tenaga dengan Lui Pangcu. Tetapi sebenarnya menurut pikiranku yang bodoh, tak perlu permusuhan ini dilanjutkan berlarut-larut, mengingat bahwa kedua-duanya adalah ketua dari perkumpulan besar yang seharusnya dapat memberi teladan baik bagi semua anggotanya dan menjauhi pertikaian yang tiada guna. Adapun kah sendiri karena kau menjadi orang undangan Tan Pangcu, jika kau hendak main-main, sudah terang bahwa Lui Pangcu bukan tandinganmu. Bukannya aku yang muda mau berlaku sombong, tapi kasihan kalau Lui Pangcu yang sudah tua itu harus menjadi korban totokanmu lagi, biarlah ia kuwakili dengan tubuhku yang lebih muda. Sudah kusangka, sudah kusangka. Lui Im takkan berani datang ke sini kalau tidak ada orang yang diandalkan. Tentu kau mempunyai kepandayan yang lebih tinggi daripada orang Shilwi itu. Nah, majulah, majulah anak muda biar kita main-main sebentar. Bubeng maju dua langkah dan setelah menjuru kepada lawannya, ia mencabut pedang pendeknya dari punggung. Ang Hwa Tojin melihat pedang itu menjadi kaget dan berseru, Tahan dulu siapakah namamu. Orang sebut aku Bubeng. Bubeng Kiam Hiap. Kaukah ini ha, ha, ha ini namanya ular dicari-cari kemana-mana tidak terdapat, tahu-tahu ular itu merayap ke arah kaki. Hektometer, jadi kaukah yang telah membinasakan suteku dan merampas pedangnya. Hayo kembalikan Hwe Hang Kiam itu padaku. Bubeng memutar-mutar pedang pendeknya dan tersenyum. Gampang saja kau mau minta pedang ini jadi kau ini suheng dari Kongbo. Sungguh heran, seorang pendekta mempunyai sutek kepala penjahat yang kejam dan ganas. Ketahuilah, Ang Hwa Tojin, sutemu biarpun mati di tanganku tapi sebenarnya ia mati karena kejahatan dan dosanya sendiri. Kalau ia tidak jahat dan penuh dosa, masakan dia dapat bertempur dengan aku? Dan kalau tidak bertempur dengan aku, masakan dia dapat tewas? Penang Hwe Hang Kiam ini, aku dapatkan setelah bertempur mati-matian dikeroyok oleh Kongbo dan komplotannya. Maka sekarang, kalau kau hendak memilikinya, ambillah dari tanganku. Pedang ini tidak pantas dimiliki untuk melakukan kejahatan. Sudah cukup pedang ini menderita karena siraman darah orang-orang yang tidak berdosa, kini aku harus mencuci segala noda itu dengan darah orang-orang jahat yang layak menjadi korbannya. Bukan main marahnya Ang Hwa Tojin mendengar urayan itu. Ia menggerakkan tangan kanan mencabut pedang yang terselip di punggungnya. Kemudian sambil menggeram kerasia maju menyerang. Bu Beng berlaku hati-hati karena dulu ia telah bertanding dengan Kongbo yang ternyata ilmu silatnya hebat juga. Kini berhadapan dengan Su Heng kepala penjahat itu, ia harus berhati-hati karena tentu saja Su Hengnya lebih hebat daripada Sute-nya. Serangan lawan itu ditangkisnya dan cepat ia balas menyerang dengan tipu berbahaya dari Kim Leong Kiam Hoat. Pedang Hwe Hang Kiamnya berkilat seperti kilat menusuk dada lawan. Ang Hwa Tojin terkejut melihat ini dan cepat-cepat ia gunakan kebutannya yang dipegang tangan kiri untuk menyabet pedang itu dengan gerakan ular putih melilit dahan. Kebutan itu benar saja telah melilit padang Bu Beng dengan kuatnya. Bu Beng kaget juga melihat kehebatan imam itu. Ia mencoba menarik pedangnya, tapi makin ditarik makin keras saja libatan itu. Mereka berdua mengerahkan tenaga, Bu Beng menarik dan lawannya menahan. Tiba-tiba Ang Hwa Tojin menusukkan pedangnya ke tenggorokan Bu Beng. Bukan main hebat dan berbahayanya serangan ini justru pada saat Bu Beng sedang mengerahkan tenaga ke arah pedangnya yang terlibat. Anak muda itu memutar pergelangan tangannya untuk membalikan mata pedang. Dengan maksud menggunakan mata pedang itu membabat kebutan itu sambil ia berkelit merendahkan tubuhnya menghindari tusukan lawan. Ang Hwa Tojin merasakan lilitan kebutannya tiba-tiba mengendur dan ketika ia lihat, bukan main rasa panas dan marahnya karena ternyata. Kebutannya telah putus oleh tajamnya pedang Hwa Ehang Kiam. Dengan marah ia ayunkan gagang kebutan yang ngerbuat dari besi itu ke arah Bu Beng. Bu Beng maklum akan kerasnya ayunan itu, maka ia tidak berani menerimanya dan mengelakannya. Gagang kebutan itu terlempar ke sisi dan menancap di atas tanah hingga tak kelihatan lagi. Demikian hebatnya tenaga imam itu, hingga kalau gagang kebutan itu mengenai tubuh, maka dapat dibayangkan betapa hebat akibatnya. Bangsat kecil lihat pedang Ang Hwa Tojin berseru marah. Ia memutar pedangnya demikian rupa sehingga sinarnya berkilauan karena cahaya api obor. Ia menggunakan ilmu pedangnya halilintar mengamuk menyerang dengan tiba-tiba dan mematikan. Tapi Bu Beng menghadapinya dengan gagah. Pemuda ini memainkan Kim Leong Kiam Hoat dicampur denak tipu-tipu pedang dari Hoa San Pai yang hebat hingga sinar pedangnya bergulung-gulung menindih sinar pedang imam itu. Pertempuran berjalan ramai sekali, mereka merupakan sepasang naga yang sedang bercanda, mendatangkan angin dingin bersiutan karena gerakan mereka yang didorong oleh tenaga Iwakang yang tinggi. Semua orang melihat jalannya pertempuran dengan bengong dan kagum. Bahkan orang tua Kate yang kini berdiri dengan tongkat terjepit di bawah lengan turut menonton. Berkali-kali terdengar bisikan di mulutnya yang kecil. Bagus, bagus. Pada satu saat, ketika Ang Huat Tojin menusuk arah ulu hati Bu Beng, pemuda itu menggerakkan pedangnya. Menangkis, tapi ia terus gunakan tenaga Iwakang yang menempel pedang lawan, memutar lengannya dengan cepat hingga Ang Huat Tojin terpaksa mengikuti gerak putaran itu dan sekali menyenakan pedang pendeknya ke atas. Ang Huat Tojin berteriak kaget dan pedangnya terlepas dari tangannya terbang ke udara. Ketika pedangnya mengikuti putaran tadi, Ang Huat Tojin merasa telapak tangannya kesemutan dan pedangnya seakan-akan menempel ke pedang lawan, dan ketika ia sedang kebingungan untuk melepaskan pedangnya dari tempelan, tiba-tiba Tengah keras menarik pedangnya dan sentakan lawan membuat ia tak dapat menahan lagi hingga pedangnya terpelanting ke atas. Sebelum Ang Huat Tojin hilang kagetnya, jari tangan Bu Beng secepat kilat menusuk dan menotok jalan darah di pundaknya. Pendeta itu jatuh terduduk dan tak dapat bangun kembali, karena totokan yang hebat itu membuatnya lumpuh dan mati setengah tubuhnya. Bangunlah, Ang Huat Tojin, bangunlah, tiba-tiba pengemis kait itu berkata dan menggunakan tangannya memegang pundak Ang Huat Tojin sambil membantunya bangun. Tapi diam-diam orang kait itu menggunakan tangannya menekan pundak dengan gerakan capung melayang memuku lair untuk menyembuhkan totokan Bu Beng. Ang Huat Tojin segera dapat bangun berdiri dengan wajah merah dan sepasang matanya memandang lawan yang muda itu dengan melotot. Orang kait itu menghadapai Bu Beng dan bertindak maju sampai hanya tiga kaki terpisah dari Bu Beng. Ia masih mengempit tongkatnya dan menjuru sambil merangkapkan kedua tangan. Bu Beng tai hiap, kau sungguh hebat dan membuat aku sangat kagum, katanya dengan senyum. Bu Beng merasa ketapa dari kedua lengan itu menyambar tenaga besar hingga ia sangat terkejut. Buru-buru ia rangkapkan kedua tangan sambil mengerahkan iwa ekangnya dan balas menjuru. Losuhu terlalu memuji. Mohon keterangan siapakah Losuhu ini si Kate yang sedang mencoba kehebatan. Anak muda itu merasa tenaganya terpukul kembali hingga diam-diam ia makin mengagumi Bu Beng. Ha, ha, sungguh hebat. Sungguh hebat. Masih semuda ini, tapi memiliki kepandayan yang tak tercelak. Dengarlah anak muda, lohu disebut orang pengemis kecil tongkat wasiat. Namaku Losem dan pekerjaanku mengemis. Kembali Bu Beng terkejut. Tak heran bahwa pengemis Kate ini demikian hebat, sebab ia adalah ketua perkumpulan pengemis dari daerah barat yang sangat terkenal namanya. Tapi, menurut Kim Kong Tiang Lo, Su Hengnya, Losem adalah seorang yang sangat mengutamakan budi kebaikan, bahkan ia berlaku sangat bengis terhadap anggota-anggota perkumpulannya, karenanya ia sangat dipuji kaum persilatan. Tapi kini ia membantu orang semacam Ang Hwa To Jin dan Tan Teg Seng. Bu Beng menjuru dengan hormat. Tidak ku sangka Long Hiong yang ku dapi. Maaf, maaf, kalau aku yang muda berlaku kurang hormat. Dengan adanya Long Hiong di sini. Siaw Te yakin bahwa urusan ini pasti dapat diselesaikan dengan damai dan sempurna, karena Siaw Te sudah mendengar tentang keadilan Long Hiong. Hektometer, hektometer, kau pandai membawa diri, anak muda. Bolehkah aku mengetahui siapa gurumu yang mulia? Kiranya akan cukup jika Siaw Te katakana bahwa Siaw Te adalah adik seperguruan dari Kim Kong Tiang Lo. Oh, begitukah? Tak heran kau begitu hebat. Tak ku sangka kau adalah murid dari Hun San To Jin Almarhum. Terima kasih telah menonton!